Beri aku seribu orang tua, niscaya akan jabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan aku buncangkan dunia. Itu adalah kalimat emas dari Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Sukarno. Bersama dengan saya Eva, kita akan membahas seputar pemuda membangun bangsa. Katanya pemuda Indonesia itu agent of change. Katanya pemuda Indonesia itu the future of our country. Katanya pemuda Indonesia itu harapan bangsa Indonesia. Apa iya? Kan nyatanya pemuda Indonesia itu yang sering terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Menyadar mereka tuh belum menyadari peran penting mereka bagi bangsa Indonesia. Terbukti dari banyak kasus seperti narkoba, pergaulan bebas, kekerasan, dan lain-lain yang sebagian besar pelakunya adalah pemuda. Nah, sobat bersama saya sudah ada Bapak Dr. Andrus Yosef Tomiro EMA, mantan dekan KIP Universitas Flores dulu sebagai dosen sejarah, dan sekarang sebagai pengamat dan pembicara sejarah. Nah ya Pak ya? Iya. Ini langsung ke pertanyaan pertama, pentingkah menurut Bapak ini peran pemuda dalam membangun bangsa? Iya, penting. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa, serta agen perubahan. Pemuda juga memiliki peran yang penting dalam proses perubahan bangsa Indonesia, dan mempertahankan keutuhan NKRI. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah negara. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan dan teknologi yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Hmm, berarti untuk lihat contoh pada ditilik dari sejarahnya nih Pak, berarti waktu peristiwa Rengas Dengklo kemarin ya Pak ya? Iya. Sampai sekarang masih berperan seperti itu? Iya, masih ya Pak ya? Harusnya. Oke, yang kedua nih Pak, menurut Bapak apa saja sih tantangan pemuda dalam membangun bangsa? Kemudian, bagaimana solusi yang baik bagi pemuda dalam menghadapi problematika yang melanda? Iya, tantangan utama yang menjadi, yang dialami oleh kaum muda jaman ini, munculnya radikalisme. Oke. Munculnya narkoba dan meraja lena di mana-mana. Masih ada budaya luar yang mereka masih ingin mempertahankan. Sejujurnya mereka mempunyai budaya sendiri. Di samping itu munculnya perpecan, sehingga keutuhan dari bangsa itu sudah mulai terkikis dalam kepersamaan. Lalu, kaum muda juga lemah dalam nasionalismenya. Dan malas untuk melakukan sesuatu demi memajukan bangsa dan negara. Kemudian, solusi yang baik nih seperti apa nih Pak? Ya, peran orang tua lah. Peran orang tua? Orang tua harusnya mampu mempertahankan pengetahuan awal dari keluarga, supaya anaknya itu menjadi lebih baik. Di samping itu juga pembentukan karakteristik dalam mendukung aktivitas anak yang positif. Sehingga pola pikir anak bisa belajar lebih matang dan lebih baik daripada yang negatif, yang mereka peroleh. Di samping itu, yang perlu diperhatikan oleh kaum muda, saling menghormati, menghargai, dan toleransi dalam setiap perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga mengamalkan isi dari sisa sila-sila Pancasila. Mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal positif, sebagai generasi penerus bangsa, harus terus belajar dan stay kreatif, saling menghargai, dan toleransi mengamalkan isi dari sila-sila Pancasila. Itu tadi pesan dari Bapak Yosef nih, teman-teman. Nah, terima kasih Bapak Yosef untuk kesediaan, mengobrol bersama saya di liputan kali ini. Temanya nih, kali ini muda membangun bangsa dan solusinya Bapak sangat membantu kami orang-orang muda untuk bisa terus membangun bangsa meskipun kami masih muda ya. Iya. Terima kasih Bapak. Sobat, saya Eva dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam.